Halo anak-anak semuanya, perkenalkan nama ibu, ibu Amel, ibu dari mahasiswa STKIP Purwakarta Hari ini ibu akan membahas materi pendidikan lingkungan hidup kelas 6 tentang CTPS Apa itu CTPS? Mari kita simak videonya Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menyebutkan waktu-waktu yang tepat mencuci tangan pakai sabun Atau CTPS Sekarang ibu akan membahas tentang CTPS Apa itu CTPS? CTPS adalah cuci tangan pakai sabun Cuci tangan pakai sabun adalah salah satu upaya pencegahan melalui tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun Mencuci tangan dan kenapa harus pakai sabun dan air mengalir? Kita simak ya pembahasannya Kenapa harus mencuci tangan? Nah, karena tangan adalah salah satu cara umum penyebaran virus dari satu orang ke orang lain Dan cuci tangan adalah salah satu cara termurah, termudah, dan paling penting untuk mencegah penyebaran virus Ingat, cuci tangan harus menggunakan sabun dan air mengalir Lalu, kenapa harus pakai sabun dan air mengalir? Karena sabun dapat membersihkan kotoran dan merontokkan kuman Tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan Dengan menggunakan sabun dan air, bagian-bagian yang sudah terjangkau akan terkena air dan sabun seperti bagian selat-selat jari maupun kuku-kuku jari Juga, dengan menggunakan air mengalir, air yang kita gunakan untuk cuci tangan akan selalu bersih Seperti itu, anak-anak penjelasan kenapa harus mencuci tangan dan kenapa harus pakai sabun dan air mengalir Taukah kalian kenapa kita harus mencuci tangan pakai sabun? Nah, ibu akan menjelaskan kenapa Karena sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri Mencegah dan menjaga kebersihan tangan salah satu upaya terhindar dari berbagai penyakit Cuci tangan dapat membantu mencegah penyebaran penyakit mulai dari pelu biasa hingga infeksi yang serius Kapan kita harus mencuci tangan? Cuci tangan penting dilakukan saat sebelum makan dan memasak Yang kedua, setelah menggunakan kamar mandi, setelah membersihkan rumah, setelah menyentuh binatang termasuk hewan peliharaan Sebelum dan sesudah mengunjungi atau merawat teman atau saudara yang sakit Lalu setelah bersihin, batuk atau mengeluarkan ingus Setelah berada di luar atau melakukan aktivitas luar ruangan Bermain, berkebun, mengajak anjing jalan-jalan, dan lain-lainnya Berapa lama sebaiknya mencuci tangan? Cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun Sebaiknya dilakukan setidaknya selama 20 detik Taukah kalian manfaat mencuci tangan? Nah, ibu akan membahas ya Manfaat mencuci tangan yang pertama, membunuh kuman penyakit yang ada Dan yang kedua, mencegah terjadinya keracunan makanan karena tangan penjamah telah memegang bahan kimia Yang ketiga, tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman Yang keempat, mencegah tertular dan menular penyakit seperti infeksi parasit, diare, batu pilok, infeksi nosokomial, mencegah wabah seperti corona, hepatitis A, hingga gastroenteritis Nah, selama masa pandemi kemarin, masa pandemi corona menjaga kebersihan diri merupakan hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran dan tertularnya virus COVID-19 Saat ini, pemerintah telah menghimbau agar masyarakat bersiap untuk neonormal alias hidup berdampingan dengan COVID-19 sambil menjalani aktivitas seperti biasa Di saat seperti inilah, kita harus lebih waspada dengan penularan virus corona Karena akan ada banyak aktivitas-aktivitas di luar rumah yang memungkinkan banyaknya kontak fisik yang dapat mengakibatkan penularan virus COVID-19 Selain tetap menerapkan physical distancing dan menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun harus tetap dilakukan Seperti itu ya anak-anak Bagaimana cara mencuci tangan yang baik? Nah, gue akan menjelaskan bagaimana cara mencuci tangan yang baik Ada tujuh langkah mencuci tangan Yang pertama, basuhi tangan Atau basahi tangan Gosok sabun pada telapak tangan Kemudian usap dan gosok kedua tangan secara lembut dan arah memutar Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian Yang ketiga, gosok selat-selat jari tangan hingga bersih Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian Posisi saling mengunci Yang kelima, gosok dan putar ibu jari secara bergantian Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan Kemudian gosok perlahan Yang ketujuh, bilas dengan air bersih dan keringkan Itu adalah bagaimana cara mencuci tangan yang baik Nanti kita akan mempraktikan itu di dalam kelasnya Atau di luar kelas yang ada wastafelnya Anak-anak, disini adalah gambar cara mencuci tangan Kita akan mempraktikannya di kelas Di depan kelasnya yang ada wastafelnya Dan juga basah tersabunnya Video pembelajaran hari ini dicukupkan sampai disini Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ibu Dadah anak-anak, selamat berjumpa kembali Tujuh langkah cuci tangan Pertama telapak tangan Kedua punggung tangan Ketiga sela-sela jari Keempat buku-buku jari Kelima jempol diputar Keenam kukuk-kuk-kuk Ketujuh berjelangan tangan Tujuh langkah cuci tangan Pertama telapak tangan Kedua punggung tangan Kedua punggung tangan Kedua punggung tangan Ketiga sela-sela jari Keempat buku-buku jari Kelima jempol diputar Keenam kukuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-k Terima kasih telah menonton!